Jelajah pesisir Banten sejuta pesona Pulau Tunda Halo Tribuners, berbicara tentang Indonesia, wah banyak cerita yang bisa di eksplor lho dari keindahan alam negeri ini. Yes, negara kepulauan terbesar di dunia yang begitu kaya dan indah dengan gugusan pulau yang terbentang. Salah satunya keindahan alam yang terdapat di provinsi Banten. Dalam episode perdana ini, Jelajah pesisir Banten mengajak Tribuners untuk menilik sudut keindahan dari salah satu pulau kecil yang terletak di Laut Jawa. Yakni di sebelah utara Teluk Banten. Penasaran kan? Oke, kali ini Tribuners akan ditemani oleh Hos KC Jelajah pesisir Banten, Putia Ramayanti. Halo Tribuners, perkenalkan aku Putia Ramayanti, Hos KC yang akan menemani Tribuners semua untuk berkeliling di Pulau Tunda. Nah, di episode pertama Jelajah pesisir Banten kali ini, aku akan menemani Tribuners semua untuk main ke Pulau Tunda. Apa sih yang menarik dari Pulau Tunda ini? Tentu dong, aku juga penasaran akan hal itu. Katanya nih, katanya karena aku juga belum kesana, nanti disana kita akan menilik lebih banyak lagi keindahan-keindahan Pulau Tunda. Di antaranya adalah keindahan alam bawah lautnya. Ikuti aku terus di episode 1 Jelajah pesisir Banten menilik sejuta keindahan Pulau Tunda. Terima kasih telah menonton! Pulau Tunda Pulau Tunda merupakan salah satu pulau berpenghuni yang memiliki banyak sekali objek wisata yang menarik untuk dikunjungi. Selain itu, Pulau Tunda juga dikenal sebagai salah satu pulau yang masih sangat terjaga. Karena tidak begitu banyak wisatawan yang datang ke sini seperti wisata-wisata mainstream lainnya. Nah, untuk saat ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol nih bareng sama salah satu pendiat pariwisata di sini. Aku sudah bersama dengan Bapak siapa? Sudirman. Bapak Sudirman. Bapak dari mana nih Pak? Dari Pulau Tunda. Dari Pembangunan Baga Pulau Tunda. Alhamdulillah teman-teman bisa main ke Pulau Tunda. Terima kasih. Jangan tunda ke Pulau Tunda. Jangan tunda ke Pulau Tunda. Terima kasih. Sekarang Alhamdulillah kita lagi perjalanan dari Pelabuhan Karangantu menuju Pulau Tunda. Nah, sebentar lagi kita sudah akan tiba di Pulau Tunda. Nanti kita di sana teman-teman pokoknya sudah siap di sana. Oh, sudah ready. Iya. Dan insya Allah nanti kita akan tunjukkan desa-satunya wisata yang ada di Pulau Tunda. Nah, ternyata kalau kita lagi beruntung di bulan September ini adalah bulan-bulannya muncul lumba-lumba. Jadi Tribunas kalau memang lagi berkesempatan untuk datang ke sini, datang di sekitaran bulan Juli dan September ya Pak. Karena di situ insya Allah kita bisa bertemu dengan lumba-lumba yang lucu. Nah, selama perjalanan ini lamanya itu berapa sih Pak? Untuk perjalanan kita dari Pelabuhan Karangantu sampai Pulau Tunda sekitar 2 jam. 2 jam, kalau tanpa hambatan ya insya Allah ya. Berarti untuk ombak sendiri lancarnya maksudnya nggak yang lagi harus kencang-kencang. Alhamdulillah ini kita lagi cuaca-cacanya seperti kalau di jalan tol ya. Lagi enak banget tuh. Lagi enak banget, bener banget. Nah, itu dia tadi sedikit bincang-bincang kita selama mengisi perjalanan selain menikmati pemandangan yang indah ini. Jadi buat tribuner semua jangan kemana-mana, tetap ikuti keseruan aku menilik sejuta keindahan Pulau Tunda. Halo tribuner, setelah melalui 2 jam perjalanan akhirnya nih aku sampai juga di Pulau Tunda. Ikuti terus keseruan aku di jelajah pesisir Bantan menilik sejuta keindahan Pulau Tunda. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Tunda adalah salah satu destinasi wisata Kabupaten Serang. Bubusan pantai dengan segala keindahannya siap memberikan kebahagiaan bagi kita semua. Keindahan alam yang membuat kita selalu bersyukur atas keagungan Allah SWT. Mari berkunjung berwisata ke Pulau Tunda, destinasi wisata Kabupaten Serang. Pulau Tunda, mantasti, Serang. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Perjalanan memang cukup melelahkan, menghabiskan waktu kurang lebih 2 jam untuk bisa menjajaki kaki di desa warga Sara. Yes, sebuah desa yang berada di Pulau Kecil Laut Jawa. Hamparan dan deburan ombak yang indah menjadi penyambut kedatangan Putia untuk mengeksplor sejuta keindahan Pulau Tunda. Salah satunya, Terumbu Karang. Terumbu Karang adalah ekosistem laut yang sangat kompleks dengan keanekaragaman biota laut yang sangat tinggi. Nah, langsung saja yuk Tribuners, kita ikuti perjalanan Putia dalam jelajah pesisir Banten sejuta keindahan Pulau Tunda. Tunda merupakan sebuah pulau kecil yang berpenghuni dengan beberapa objek wisata yang sayang untuk dilupakan. Berlibur di Pulau Tunda bisa Anda gunakan dengan memanfaatkan kegiatan berlayar sambil melihat pemandangan laut. Di samping itu, pulau ini juga dikenal sebagai pulau yang masih terjaga, karena belum banyak wisatawan yang mengunjungi seperti destinasi mainstream lainnya. Dari Karangantu, tadi aku menggunakan perahu milik nelayan setempat untuk menuju ke Pulau Tunda. Panorama laut nan biru dan alunan ombak yang mengayun menemani perjalananku. Lama perjalanan mengarungi lautan sekitar 2 jam. Pulau Tunda dikatakan masih masuk dalam gugusan Pulau Seribu yang terkenal akan spot snorkeling yang indah dan menakjubkan. Menjelajahi keindahan di pulau yang tersembunyi ini sangat cocok untuk melakukan kegiatan berwisata seru yang sayang untuk dilewatkan. Terlebih lagi, keindahan pantainya sangat menarik untuk tribuners eksplor lebih jauh. Selain spot pantai yang cantik, Pulau Tunda juga menyimpan keindahan, permukitan, hamparan sawah yang menghijau, serta lokasi menarik di pedesaan warga sana. Halo tribuners, nah perjalanan yang cukup melelahkan dan sangat seru dengan panorama laut nan biru dan alunan ombak yang mengayun. Kini saatnya aku untuk mengajak tribuners menjajaki petualangan penanaman terumbu karang. Namun sebelum Putihah ajak tribuners untuk menanam terumbu karang, aku hanya ingin mengingatkan nih supaya kita sama-sama saling menjaga keindahan alam Indonesia. Salah satunya dengan tidak merusak terumbu karang. Karena jika hal itu terjadi, maka semua ikan dan organisme laut lainnya yang tinggal di situ juga akan turut musnah. Yuk langsung aja! Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih. Ketika sang mentari akan menuju ke peraduannya. Merah merona terlukis nyata di ujung barat Pulau Tunda. Jelajah pesisir Banten sejuta pesona Pulau Tunda. Jelajah pesisir Banten sejuta pesisir Banten sejuta pesisir Banten sejuta pesisir Banten. Halo Tribuners, menjelajahi keindahan Pulau Tunda memang hal yang sangat menakjubkan. Mulai dari perjalanan menuju pulau dengan perahu hingga menikmati indahnya pesona bawah laut. Dari Karangantu, tadi aku menggunakan perahu milik nelayan setempat untuk menuju ke Pulau Tunda. Panorama laut nan biru dan alunan ombak yang mengayun menemani perjalananku. Lama perjalanan mengarungi lautan sekitar 2 jam. Setelah menghabiskan waktu menjelajahi sejumlah destinasi di Pulau Tunda, kini waktunya bersantai. Sambil menghabiskan waktu menikmati deburan ombak dan birunya laut, hingga menanti datangnya senjat. Nah, sayang rasanya buat Tribuners yang tidak menyempatkan waktu untuk berlibur di balik kiruk-pikuk ibu kota. Nah, berbicara tentang Indonesia, banyak cerita yang bisa dieksplor dari keindahan alam negeri ini. Yes, negara kepulauan terbesar di dunia yang begitu kaya dan indah dengan gebesan pulau yang terbentang. Salah satunya, keindahan alam yang terdapat di Pulau Kecil terletak di Laut Jawa, yakni di sebelah utara Teluk Banten. Tribuners, terima kasih telah mengikuti perjalanan aku menilik sudut keindahan sejuta pesona Pulau Tunda. Kini saatnya kita berpisah dan sampai jumpa pada Jelajah Pesisir Banten episode selanjutnya. Terima kasih. 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 Terima kasih.